Dalam konfresi pers di Media Center World Water Forum selasa 21 Mei, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional BAPENAS menyebutkan terdapat beberapa proyek terkait air dan sanitasi dalam kompendium yang dihasilkan World Water Forum ke-10 di Bali. Menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana BAPENAS, Ervan Maksum, sebanyak 113 proyek yang terdaftar dalam kompendium tersebut mencakup studi terkait sanitasi dan air, pendampingan teknis, pembentukan pusat riset, dan program pembangunan kapasitas. Proyek yang terdaftar tersebut terdiri dari proyek percontohan maupun proyek utuh yang komitmen untuk didanai. Ada pun proyek-proyeknya untuk yang di Indonesia, yang paling besar memang dari sisi sanitasi air minum, salah satunya IMPRES, jadi sudah disampaikan, terus ada PAMSIMAS juga, dan ada banyak bantuan dari seperti lembaga donor untuk di Palembang, untuk di Makassar, dan lain-lain Jabodetabek. Untuk mengenai yang lain-lain seperti halnya banjir, juga ada, postal, yang ada di sini ada didis, ada semua. Proyek-proyek tersebut berada di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jabodetabek, Palembang, Pantura, Makassar, dan wilayah di pulau-pulau kecil di Indonesia. Dari Badung, Bali, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, Mewartakan.